Inilah video rekaman CCTV aksi seorang pelaku saat mencuri satu unit sepeda motor yang sedang diparkir di halaman kantor di Sedukcapil, Labuhan Batu Utara. Pelaku menggunakan masker berjalan kaki datang dari luar dan masuk ke dalam halaman kantor seorang diri menuju tempat parkir sepeda motor. Hanya dalam hitungan menit pelaku berhasil mencuri satu unit sepeda motor milik korban Muhammad Evi Lisa warga Dusun 9 Desa Londut, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Korban merupakan siswa SMK Islamiyah Londut yang saat itu sedang tugas PKL di Sedukcapil dan pelaku membawa kawur sepeda motor tersebut menuju rantau perapat. Korban Muhammad Evi Lisa menerangkan sesuai rekaman CCTV sepeda motor korban dicuri sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar jam 12 WIB saat masuk jam istirahat korban baru menyadari bahwa sepeda motor miliknya sudah raib dari tempat parkir dan korban langsung melaporkan ke kantor polisi. Ilangnya jam 9 dari CCTV ini mana ya Pak? Ketahuannya? Jum 12. Jadi sekarang sudah dilaporkan kepolisian atau gimana? Belum. Jadi apa kata pihak kepolisian? Ya ditanya-tanya ilah Pak. Iya. Tanya kayak kuncinya kan. Kuncinya kan dimana diminta. Dibilang kuncinya tinggalan di Jok. Jadi malingin gak palah merusak kontak kunci ya. Akibat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut korban mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Hussein Mubarok melaporkan. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera 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 Utara Utara, Sumatera Utara Utara, Sumatera Utara Utara, Sumatera Utara 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 Utara, Sumatera Utara 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 Ut